Halo Sobat Review, kali ini Raja Review akan membahas Interactive Flat Panel yang keren banget dan pastinya banyak banget kegunaannya. Kita punya Max Hub Vox series dengan tipe V75FA atau 75 inch. Nah kira-kira apa aja sih keunggulannya dan apa sih spesifikasi lengkapnya, langsung aja kita bahas di Raja Review. Kita langsung saja untuk mengoperasikan Interactive Flat Panel ini, yaitu dengan menekan tombol switch yang ada di belakang panel, kemudian tombol power yang ada di depan flat panel. Setelah itu ini ada Stylist Pan yang digunakan untuk mengoperasikan flat panel ini atau bisa menggunakan dengan jari tangan. Untuk navigasi menu, disini kita ada sidebar yang berada di sebelah kanan, kemudian ada sidebar yang ada di bawah, di tengah-tengah, Kemudian ada sidebar yang berada di sebelah kiri. Ini tampilan untuk aplikasi menunya yang ada di Interactive Flat Panel. Disini ada whiteboard, ada presentation, ada video meeting, ada setting, flat browser, dan application center. Tentunya aplikasi default ini sangat lengkap ya, yang sudah terinstall di flat panel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke sistem setting ya. Disini kita ada Ethernet, kemudian ada wireless dan N-Network, kemudian wireless hotspot, dan bluetooth setting. Oke, untuk general, disini ada sound and display, kemudian personality, device name, dan device manager. Oke, untuk nextnya ada function management, kemudian ada sleep mode, kemudian timing powering on off, kemudian di sistem ada mail service, kemudian ada link weeks, dan date and time. Dan nextnya ada password setting, factory set, dan about. Baik, langsung saja masuk ke menu whiteboardnya. Disini banyak pilihan warna ya. Untuk menggunakan warna, disini kita support dual color. Disini langsung saja saya akan menulis text-nya. Untuk menghapusnya, langkah yang pertama kita tekan menu erase. Kemudian untuk menghapus bisa menggunakan gesture tangan. Kemudian selain itu bisa juga menggunakan stylus pen, atau menggunakan menu slat untuk menghapus secara keseluruhan. Untuk nextnya, disini ada menu select, dimana disini bisa menselection text yang ingin kita pindahkan, maupun zoom in, zoom out, dan bisa pilih warna. Kemudian disini bisa copy di whiteboard yang sama, selain itu bisa move di next pack-nya. Di whiteboard ini, disini ada menu sharing, dimana file ini bisa di share melalui barcode QR code ini. Nah, kita tinggal scan saja dari QR code ini dari HP, kemudian bisa di download langsung di HP tersebut. Setelah kita menggunakan whiteboard, kita bisa menyimpan filenya di menu file, kemudian dekan menu save. Kita pilih ada mhb, pdf, dan jpeg, kemudian kita tekan save, atau cancel untuk membatalkannya. Atau kita bisa membuka menu open, membuka file yang pernah kita simpan, atau bisa juga kita tekan menu send ke via email. Kemudian ada menu print, disini kita bisa select pack-pack mana saja yang akan di print. Kita pilih, kemudian kita send ke printer yang pernah kita konfigurasi. Untuk selanjutnya, kita ada menu setting, dimana kita bisa mengatur rating. Menu rating, disini ada chart drawing, kita enable-kan dulu, kemudian kita bikin lingkaran, nanti secara otomatis akan berubah. Kemudian ada segitiga, kemudian ada persegi, persegi empat, secara otomatis akan lurus untuk barisnya. Untuk setting berikutnya, disini ada rating, kemudian kita ada text recondition, dimana kita bisa menulis di whiteboard. Dengan tulisan jelek, maka whiteboard akan mengenali text tersebut menjadi tulisan bagus. Di menu setting whiteboard, terdapat fitur ganti background di menu ini. Bisa pilih color, grid background, maupun custom background. Kemudian nextnya ada menu scan code, dimana menu ini terdapat dua pilihan, yaitu QR code generated via cloud server, maupun LAN mode. Fitur selanjutnya ada menu about, dimana menu ini kita bisa melihat versi dari whiteboard tersebut. Pada pilihan software update, kita bisa setting auto update dengan cara mengenablekan menu tersebut. Dan selain itu, ada menu software license agreement. Kita coba klik view-nya, disini ada beberapa pilihan web browser. Coba saya pilih yang Google Chrome ya. Baik, saya lanjutkan ke fitur selanjutnya ya, yang ada di whiteboard ini. Dengan fitur insert, di fitur ini terdapat dua kategori, yaitu ada fitur diagram, dan file. Kita coba fitur yang table ya. Fitur smart table ini kita bisa menulis di dalam table ini. Dan uniknya, besaran kolom dapat menyesuaikan besarnya text yang di input. Selanjutnya, bisa merubah warna sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu, ada fitur move, dimana fitur ini bisa memindahkan text maupun table yang sudah kita buat ke peks whiteboard selanjutnya. Selanjutnya, kita bisa pilih fitur copy pada objek table, dan memindahkan table area whiteboard yang masih kosong. Dan meng-zoom in, meng-zoom out maupun objek tersebut. Fitur selanjutnya pada whiteboard ini ada pilihan grafik, dimana di menu ini banyak sekali pilihan grafik. Ada pilihan lingkaran, persegi 4, maupun segi 3, yang bisa diatur besarannya pada objek tersebut. Nextnya, ada menu main mapping juga. Ini bisa diaplikasikan ketika akan membuat sebuah diagram di dalam suatu organisasi, contohnya. Di menu file ini, kita bisa menginput image, dokumen, maupun multimedia ke dalam whiteboard. Hal ini tentunya sangat membantu sekali ya, pada saat presentasi yang akan disampaikan ke dalam meeting. Di menu tool ini, saya coba menggunakan fitur node. Fungsi node ini bisa diaplikasikan ketika kita ingin membuat sebuah survei atau sebuah vote, yaitu dengan cara scan QR code dengan menggunakan smartphone. Salah satu contohnya, misal survei. Pilih bekerja WFH atau WFO. Di sini terlihat banyak sekali ya node yang sudah dimasuk ke dalam whiteboard. Tentunya sangat membantu sekali pada saat vote maupun survei. Kemudian, nextnya ada menu quick entry voter. Di menu ini, kita bisa membuat vote dari salah satu contohnya ketika kita ingin membuat suatu keputusan secara musawaroh dalam sebuah organisasi. Dari jawaban peserta, yang di-share ke whiteboard bisa di-convert ke dalam grafik secara detail. Selanjutnya, di EFB ini ada fitur screen share. Dari smartphone, table maupun notebook secara nirkabel hingga 6 device secara bersamaan. Akan tampil di layar EFB ini. Tentunya dengan koneksi jaringan network yang sama. Dan juga bisa anotasi dua arah, bisa dioperasikan dari notebook maupun dari interaktif flat panel tersebut. Di seri Spoke ini, kamera sudah built-in dengan kamera 48MP. Terlihat hasil dari cepetan kameranya sangat jelas. Dan hasil kamera ini bisa langsung di-transfer dengan fitur scan QR code. Atau bisa langsung di-save dalam storage maupun di-input dalam whiteboard EFB ini. Next-nya, pengetesan speaker dengan menggunakan YouTube. Untuk suaranya terdengar sangat powerful sekali ya. Dengan spek yang dimiliki Vox series yaitu 2 poin stereo 40W high power speaker. Hi guys, balik lagi dengan kita di YouTube channel. Kesayangan kita, Raja Review. Selanjutnya, kita coba praktekan langsung ya dengan menggunakan video conference zoom. Di sini, coba kita tes untuk mikrofon dari EFB series Vox ini. Dari voice pickup pada EFB ini bisa mencakup hingga 8 meter. Selanjutnya, kita coba dengan screen share menggunakan wireless dongle WT01. Untuk spesifikasinya, wireless dongle ini bisa auto-run driver dengan spiring secara otomatis ketika di-inputkan ke port USB Interactive Light Panel. Selanjutnya, tinggal di-inputkan ke port USB Notebook. Dengan one-click connection secara otomatis, layar out notebook akan langsung tampil di Interactive Light Panel. Selanjutnya, coba kita masuk ke menu Windows. Ini adalah tampilan default dari EFB Max Hub langsung. Dan dengan menekan logo Windows yang berada di pojok bawah, untuk tampilan sama persis dengan desktop Windows pada umumnya. Dimana di sini terdapat aplikasi default bawaan yang sama persis dengan aplikasi default yang ada di Interactive Light Panel ini. Selain webbot, Interactive Light Panel ini bisa difungsikan sebagai Welcome Access atau Digital Cinex. Di menu setting ini terdapat pilihan ganti background, kemudian ada image, text maupun file yang bisa di-aplikasi sebagai background. EFB ini dilengkapi dengan modul OPS Windows, dengan tipe MT51, dengan CPU Intel Generation Core i5 atau Core i7. Dengan memori DDR4, dengan pilihan storage 8GB atau 16GB untuk yang i7. Dengan grafik card, Intel UHD Graphic 630, chipset Intel H310, dengan SSD M2 128GB atau 256GB. Dan untuk sound card-nya, integrator HD stereo audio card. Kemudian, Nightbox Interface Controller 1000 Mbps. Dilengkapi dengan support system Windows 10. Dilengkapi dengan port USB 3.0 sebanyak 2, kemudian HDMI out 1, LAN 1, mic-in 1, konektor 40 pin. Dengan power maksimal 90W dan power standby 1W. Vox Series ini tersedia pilihan beberapa warna, yaitu ivory white, sandy gold, stella turkis. Dan untuk mobile stand-nya sendiri, bisa custom menyesuaikan dengan warna EFB Vox Series ini. Menyesuaikan dengan desain interior, sehingga ruangan meeting jadi tampak lebih futuristik atau ekstestik. Nah, kalau kalian mau beli EFB ini dimana sih? Caranya gampang banget. Kalian langsung cari aja Raja IT Official Store di Tokopedia Raja IT. Atau kunjungi website di rajait.id. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa langsung aja tulis di kolom komentar. Pastikan kalian like, share, dan subscribe untuk bisa mendapatkan informasi tentang produk-produk dari kami, Raja Review.